Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah mengantongi hasil otopsi Zephania Karina, putri dari penyanyi Karen Idol. Rilis resmi memang belum dilakukan, tapi bocoran informasi beredar bahwa Zephania memang mengalami patah sendi. Artinya misteri kematian bocah enam tahun itu akan segera terungkap. Benarkah Zephania terjatuh dari balkon lantai enam seperti cerita sang ayah yang mengasuhnya ataukah ada sebab lain? Semakin dekat dengan hari pengumuman hasil otopsi, Karen Idol dan Arya kelapor, semakin panas berseteru. Tak tanggung-tanggung kali ini Arya melaporkan Karen dengan tudingan perjinahan. Saya tidak mau menanggapi hal-hal seperti itu, karena buat saya sekarang fokus adalah kasus Zephania sendiri untuk perkembangan hukumnya. Dan saya sebagai seorang ibu, saya hanya fokus untuk mengetahui yang namanya kebenaran tentang anak saya. Tudingan Arya kepada Karen seolah dipenuhi dendam kesumat, karena selama ini merasa seperti di pojokan. Arya menilai justru perjinaan sang istrilah yang menjadi penyebab awal masalah rumah tangga mereka, yang kemudian berujung dengan kematian tragis Zephania. Bayangin ini anak meninggal, anak kandung kita sendiri meninggal. Belum sampai 20 hari sudah diserang, serang, serang, janggal ini, pelaku utama lah, aktor intelektual dan lain sebagainya. Akhirnya saya melihat bahwa ini saya harus ungkap, mau gak mau gitu. Dan inilah yang merupakan titik awal kejadian yang kenapa saya sama Karen harus bercerai. Sampai dengan Zephania meninggal. Kalau gak ada ini, kalau gak ada hal ini nih, mungkin Zephania masih hidup. Arya balik menyalahkan Karen. Sebagai ibu yang pernah melahirkan dan dipisahkan dari anaknya sendiri, kemudian sang anak meninggal dalam pengasuhan suaminya, hati Karen hancur berkeping-keping. Kini ia dituduh melakukan perjinahan. Namun keponakan penyanyi senior Lita Zen ini berusaha fokus untuk mengungkap misteri kematian Zephania. Saya gak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya sih sebetulnya lebih santai aja, karena buat saya ini hal-hal yang gak semestinya, gak pantas untuk pada saat seperti ini. Saya tuh mau diapain aja, mau dituduh apa aja silahkan, nanti kan akan ada pembuktian hukum ya om ya, begitu. Justru inilah penyebab kenapa Zephania harus saya ambil pada saat itu, karena kita juga melihat bahwa perjinahan ini bukan hal yang patut untuk dicontoh sebagai anak perempuan ya. Kasus ini sengaja dinaikkan itu sebagai untuk mengalihkan perhatian masyarakat terkait dengan kematian anak pembakaran. Satu, yang kedua ini sengaja dinaikkan untuk apa, sebetulnya digunakan sebagai bargaining. Jadi waktu itu mereka minta supaya kasusnya kematian Zephania tidak dibusah-besarkan, diganti bahwa mereka tidak akan membuka aib yang dilakukan oleh pembakaran. Sekarang saya mau tanya aib apa yang sudah dilakukan. Ya nanti kalau saya sudah buat LP terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh area, nanti kita akan buka semua, biar semua masyarakat tahu. Terima kasih telah menonton!